Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera semuanya Hari ini kita akan membahas tentang Desain pembelajaran menggunakan situs daripada Softaculous atau web Cloudline Oke, disini adalah tampilan awal daripada situs webnya Bagi kalian yang belum punya akun pengguna Boleh kalian bikin dulu akun penggunanya Ya, kita klik daripada buat akun pengguna Oke, kita tunggu Buat akun pengguna Pertama-tama kita masukkan nama Kemudian kode administrasi terserah boleh apa saja Aku 2 Oke, kalian bisa masukkan kodenya apa saja ya Nah, ini ada pengguna ya itu nanti kita bakal masuk ke akun penggunanya itu dengan nama ini dan juga kata sandinya Kalian bebas pakai nama dan juga kata sandinya apa saja Di bawahnya kata sandinya yang sama Untuk informasi lainnya kalian juga boleh skip ya Untuk izinnya kalian harus buat yang kursus guru Kita klik ok Karena kan disini kita bakal bikin kelas pembelajaran Oke, lanjut Nah, ini kita sudah buat akun penggunanya Nah, enaknya di situ web cloud online ini bisa menggunakan bahasa Indonesia lewat daripada aplikasi Chrome Ketika ada pemberitahuan simpan sandi kalian bisa simpan akunnya Dan ketika kalian mau masuk kalian bisa pilih akun yang sudah kesimpan Dan tanpa harus mengetik ulang daripada sandi dan juga nama penggunanya Nah, ini adalah tampilan awal daripada desktop kita ya Atau daftar daripada situs pembelajaran Kita bisa klik buat situs kursus Kita bisa kasih judul Atau lebih tepatnya Ya, kayak kelas apa gitu Apa yang kita bakal ajarkan di situs ini Nah, kodenya kita masukin kode yang tadi Yang awal Buat daftar pengguna Ya Oke, bahasanya bahasa Inggris Karena cuma ada bahasa Inggris ya Cuma karena di Chrome ini bisa diubah menjadi bahasa Indonesia Nah Kalian masukin kunci pendaftarannya Nah, untuk kategori yang tertaut Kalian pilih bisa ilmu pengetahuan Terus disesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan Oke Nah, ini udah kebuat ya Create a course website Nah, lanjut Nah, untuk agar bisa diketahui oleh murid Dan mudah untuk diketahui oleh murid Maka yang kita tekan atau yang kita klik Yaitu di jalur pembelajaran Nah, kita set disini Nah, untuk men-setnya itu kan disini Kalian hanya lihat Kayak tanda ikon Pencil ya Nah, itu untuk men-set Atau men-design Atau men-edit Daripada Berbagai fitur-fitur Yang ada disini Kita tulis pertemuan pertama Oke Nah, di bawahnya ini Kita klik lagi yang tanda Pencil Ya, ikon pencil Ini tunggu dulu Oke Nah, kita bisa kasih keterangan Daripada Judul atau tema ya Daripada jalur pembelajaran Jadi biasanya kan ada Pertemuan pertama Kedua, ketiga, dan seterusnya Nah, di pertemuan pertama kita Pegiatannya apa aja Kalian bisa kasih keterangannya disini Oke Kita tunggu Nah Bila kalian mau nambahin pertemuannya Kalian bisa Klik buat jalur pembelajaran baru Nah Kalian bisa klik itu Kemudian Kalian tulis Judulnya Yaitu pertemuan kedua Ketiga Atau seterusnya Kemudian Kalian kasih keterangan disini Sesuai dengan Yang mau kalian Tuliskan Nah Kalau udah selesai Kalian tinggal klik Oke Nah Jadi Pertemuan pertama Dan pertemuan kedua Kalau kalian mau Melampirkan latihan Atau modul Kalian bisa klik Latihan atau dokumen ya Kita bikin Leng latihan dulu Kita hapus dulu Daripada Contohnya ya Tadi kan ada Contohnya tuh Nah Kita klik Pertanyaan baru Disini kalian bisa Kasih judul Pertanyaannya Atau kayak Soal Soalnya Soalnya apa Kalian tulis Bahasa haram dari kata Oh Bahasa indo aja deh Bahasa indo Indonesia dari kata Karya Oke Nah kalian bisa pilih Teknis atau jenis jawabannya Kita pilih yang benar salah Disesuaikan saja ya Kita klik Oke Nah edit jawaban Kalian klik edit jawaban Nah disini Kalian bisa Kasih Jawaban yang Benar dan Yang Salah Kalian Pilih Opsi benar Kejawaban Yang benar Ya Karena jawaban yang benar adalah Olahraga Jadi kita Pilih yang benar Nah bobot Daripada nilainya berapa nih Kita kasih 5 aja ya Oke Sudah semua Kita klik ok Nah ini Salah satu pertanyaan Kalau kalian mau nambahin pertanyaan Kalian bisa klik pertanyaan baru Nah untuk Pembuatan tugas Kalian bisa klik Tugas Poin atau fiturnya Ada di samping ya Di sebelah Kiri Kemudian Kalian klik Buat tugas baru Yang ada di atas ya Di samping Tulisan penugasan Nah Kalian kasih Teks Maaf Judul Daripada tugasnya Itu apa Judul tugasnya Kemudian Keterangannya Kalian bisa Isi Atau Kalian tulis Di Keterangan Penugasan Oke Kita tulis dulu Nah Disini juga Sudah Ada Jenis Pengiriman Jenis tugas Dan mulai Tanggal Dan juga Tenggatnya Tugas ini Kapan Jadi kalian bisa Atur sesuka hati Oke Disesuaikan Saja Kita Pilih yang File Nah Karena Sekarang tanggal 21 ya Berarti Seminggu kemudian Tanggal 28 Jangan lupa Tahunnya Tahun 2021 Nah Jamnya Di sampingnya Kalian Tersama Diset Jamnya Jam berapa Disini Kalian juga bisa Izinkan Pengunggahan Yang terlambat Itu bisa Dizinkan Atau tidak Kita klik Oke Oke Kalau kalian Mau Buat Group Kalian tinggal Filih Fitur Atau Klik Group Yang Fiturnya Di samping Kiri Kemudian Kalian bisa Klik Buat Group Baru Nah Sebelumnya Kalau misalnya Ada contohnya Kalian bisa Hapus dulu ya Nah Disini sudah Terlihat Tampilannya Kita Terserah Mau buat Groupnya Berapa Tapi Maksimalnya Itu hanya 8 orang Disesuaikan Saja Nah Ini ya Kita udah jadi Groupnya Kemudian Kita balik lagi Ke Jalur Pembelajaran Nah Tadi kan Kita udah bikin Latihan nih Kita upload Di Pertemuan kedua Dengan Kita klik Gambar Pensil Kemudian Klik Tambahkan Latihan Nah Kita Cek List Yang contoh Latihan Kemudian Kita Tambahkan Pilihan Dan Kita Kembali Lagi Ke Jalur Pembelajaran Nah Di Pertemuan Kedua Jadi Udah Ada Contoh Latihan Yang Kita Buat Tadi Jadi Secara Otomatis Masuk Ke Jalur Pembelajaran Nah Seperti ini Dan Ini adalah Tampilan Daripada Daftar Kursus Guru Kalau Di Pelajar Atau Murid Tampilannya Seperti ini Nah Ini kan Fiturnya Masih lengkap Sama Seperti Guru Jadi Kita Bisa Edit Fitur Fitur Yang ada Di Murid Dengan Kita Klik Edit Edit Daftar Alat Yang Gambar Pensil Yang Berada Di Bawah Kiri Nah Kita Non-aktifkan Yang bagian Latihan Dan Juga Dokumen Karena Latihan Dan Dokumen Kan Masuknya Ketadi Kita Masukkan Ke Jalur Pembelajaran Untuk Non-aktifkannya Kalian Bisa Klik Mata Yang ada Di Falsibilitas Jadi Merem Jadi Begitu Ya Kan Di Murid Sudah Hilang Fitur Dokumen Juga Latihannya Nah Kalau Di Guru Tetap Ada Karena Memang Dibutuhkan Oke Mungkin Untuk Video Kali Ini Cukup Sekian Terima Kasih Kepada Kalian Telah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Kurang Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh